Kejuaraan Poli Asia atau AFC Championship 2023 dimana berlangsung di Urmia, Iran pada hari ini Sabtu 19 Agustus 2023. Timnas Poli Putra Indonesia memulai silangkannya di AFC Championship 2023 dengan berhadapan Timnas Cina. Pertandingan tersebut berlangsung sangat seru, terjadi drama 5 set dimana Timnas Poli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Cina dengan skor 2-3. Pertandingan yang berlangsung sangat seru tersebut dilanjutkan sampai set kelima, namun sayang di set kelima Timnas Indonesia harus tumbang dan menelan kekalahan. Di set pertama Timnas Poli Putra Indonesia terlihat mampu membuat Timnas Cina kewalahan, akan tetapi Timnas Cina mampu keluar dari tekanan dan berbalik unggul dengan skor 25-23. Memasuki set ke-2, kembali Timnas Putra Indonesia mencoba terlihat bangki. Para pemain memberikan serangan dengan intensitas yang lebih tinggi. Farhan Halim dan kawan-kawan berhasil memenangkan set ke-2 dengan skor 25-22. Pada set ke-3, Cina kembali mulai menunjukkan terinya. Para pemainnya dan serangan-serangannya sangat sulit ditangkis oleh para pemain Poli Putra Indonesia. Sehingga pada set ke-3 tersebut, kembali Cina memenangkan dengan skor 25-19. Pertandingan yang menentukan buat Indonesia di set ke-4, di mana Timnas Indonesia sempat memimpin sangat jauh, akan tetapi Cina mampu menyanyimakan kedudukan dan bahkan memaksa jus sebanyak dua kali. Drama yang terjadi di set ke-4 ini kembali dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 28-26. Dan berlanjut ke set ke-5. Di set ke-5 kembali Cina tampil ganas di awal-awal permainan. Timnas Indonesia sempat tertinggal jauh. Akan tetapi bahkan Indonesia bisa menyusul dan bahkan sempat memimpin perolehan poin dengan 12-10. Akan tetapi beberapa kesalahan yang dibuat para pemain Indonesia membuat Cina kembali berbalik unggul dan terlihat poin Indonesia semakin tertinggal. Dan Cina kembali memapakkan kehilangan fokus para pemain Indonesia dengan skor 15-13. Timnas Poliputera Indonesia kembali akan berlaga pada hari Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tanggal 20 Agustus 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.